Berikut ini adalah contoh diagram Friar untuk tugas eksplorasi konsep modul 1.2. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, melaksanakan penilaian berkelanjutan, menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid, melaksanakan manajemen kelas yang efektif. Melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan tiga aspek yaitu, 1. Kesiapan belajar murid, 2. Minat murid, dan 3. Profil murid. Misal, dalam menjelaskan materi diagram lingkaran, diagram batang dan diagram garis guru menggunakan berbagai macam media berupa gambar, audio, dan video mengingat siswa di kelasnya memiliki gaya belajar yang berbeda-beda ada yang visual, auditory, dan kinesthetik. Seorang guru memberikan jumlah soal tambahan kepada beberapa siswanya yang lebih pandai dengan tujuan agar beberapa orang siswa yang selesai lebih dahulu daripada temannya yang kemampuannya kurang tidak mengganggu temannya yang lain yang belum menyelesaikan menjawab soal. Terima kasih telah menonton, semoga menginspirasi, salam dan bahagia.